Terkendala masalah ekonomi pasca pandemi COVID-19, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang gagal berangkat haji di tahun 2023 ini. Untuk menutupi ratusan jemaah calon haji yang gagal berangkat, Kementerian Agama Kabupaten Karawang memajukan jadwal keberangkatan jemaah calon haji cadangan. Kementerian Agama Kabupaten Karawang memastikan sebanyak 205 calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang dipastikan gagal berangkat haji di tahun 2023 ini. Saat ditemui di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Senin siang, Kasih Haji Kementerian Agama Karawang Iwan Suryawan mengatakan Ada empat faktor yang mengakibatkan ratusan calon jemaah haji gagal berangkat di tahun ini. Salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Ada sekitar 200-an lebih, ada sekitar 100 lebih yang tidak bisa menggunasi. Karena berbagai macam faktor, ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor ketidaksiapan mental, kemudian ada juga karena faktor tidak ada makhluk dan pendampingan. Karena pada saat ini kebetulan Kementerian Agama atau pemerintah tidak mengeluarkan adanya regulasi pendampingan dan regulasi mahrum. Akhirnya banyak yang menguruhkan diri, ada yang menguruhkan diri. Faktor lainnya, kesiapan mental dari calon jemaah haji, serta regulasi pendampingan calon jemaah haji dan mahrum juga menjadi penyebab calon jemaah haji gagal berangkat. Untuk menutupi kuota keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Karawang yang berjumlah 2.080 calon jemaah haji ini, Kementerian Agama Karawang memajukan calon jemaah haji cadangan untuk memenuhi kuota tersebut. Hingga saat ini sudah tercatat 41.148 calon jemaah haji yang sudah mendaftar di Kemenang Kabupaten Karawang. Diharapkan ke depannya ada penambahan kuota haji keberangkatan di Kabupaten Karawang, sehingga dapat mengurangi daftar tunggu keberangkatan haji. Rencananya pemberangkatan pertama jemaah haji di Kabupaten Karawang akan diberangkatkan pada tanggal 26 Mei mendatang, yang merupakan kloter 8 di Indonesia. Tariana, Kabupaten Karawang Terima kasih telah menonton!